Oke, kita akan membahas soal nomor 6. Nah, kita baca dulu soalnya. Sebanyak 20,8 gram BASL2, berarti ini garam elektrolit kuat, MR-nya 208, dilarutkan ke dalam 250 gram air, dan diukur titik didihnya. Kemudian ke dalam larutan tersebut ditambahkan KBR, MR-nya 119, dan 500 gram air. Nah, kemudian diukur titik didihnya kembali. Jadi, jika perbandingan kenaikan titik didih sebelum dan sesudah terjadi pencampuran, itu 9 banding 5, maka masa KBR yang harus ditambahkan. KBR juga garam elektrolit kuat. Berarti, ini pakai sifat kolligatif larutan kenaikan titik didih ya. Delta TB kan rumusnya. Monalitas dikali KB. Nah, kalau misalkan dia larutan elektrolit, nanti dikali sama faktor Vanhoef-nya. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya dulu deh. Di sini kan perbandingan ya, 9 banding 5. Berarti, kita anggap delta TB1 banding delta TB2, itu 9 banding 5. Oke, dapat. Nah, kemudian, sekarang kita cari dulu faktor Vanhoef dari masing-masing senyawa ini. BaCl2, itu kalau diionkan menjadi Ba2+, ditambah 2Cl-. Nah, karena dia elektrolit kuat, berarti alphanya 1. Nah, sekarang cari faktor Vanhoef-nya. Rumusnya, 1 plus N-1 kali alfa. Oke, berarti ini 1 plus N itu jumlah ionnya. Di sini ada 1 ion Ba2+, dan 2 ion Cl-. Berarti, 3 kurang 1 kali 1. 3 kurang 1, 2. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Berarti, BaCl2, faktor Vanhoef-nya 3. Kemudian, KBr. KBr itu kalau diionkan jadi K+, ditambah Br-. Nah, karena ini garam elektrolit kuat, berarti hidrajet ionisasi-nya 1 juga. Oke, berarti cari faktor Vanhoef-nya. Nah, 1 plus jumlah ionnya ada 1 ion K+, dan 1 ion Br-. Berarti ada 2 kurang 1 kali 1. Berarti 2 kurang 1, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 1, 2. Oke, ini sudah dapat. Kemudian, ini konsepnya kayak gimana? Yang ditanyakan, perbandingan titik D di sesudah, apa, sebelum dan sesudah, itu kan 9 banding 5. Nah, yang awal itu hanya, kita tulis kayak gini. Kita tulis, delta TB1 itu masih belum ada penambahan KBr. Berarti kita tulis aja, M kali KB kali I. Ini yang si Mg se-L aja. Nah, kemudian bandingin sama yang kedua, delta TB2. Eh, sorry. Nah, ini sudah dicampur sama KBr. Berarti nanti ada modalitas campuran dikali KB. Nah, nanti I-nya ini ada di dalam sini nih. Coba kita tuliskan di sini. Berarti ini masa BASL2. Dibagi MR. BASL2 dikali seribu per, berapa nih, pelarut yang digunakan? 250 gram. 250. Kali I-nya, I-nya 3. Oke, nah ini delta TB1. Delta TB1. Oke, kemudian delta TB2-nya. Delta TB2-nya ini tambahan nih. Nah, ini kan modalitas sih BASL2. Nah, kalau yang kedua, itu ada penambahan KBr. Berarti kayak gini. Masa BASL2 dibagi MR. BASL2 dikali faktor PANOP-nya di sini. Nah, ini kan modalitas si BASL2. Ditambah dulu sama si KBr. Masa KBr per MRKBr. Nah, dikali sama faktor PANOP KBr. Dua kan tadi? Dua. Oke, nah ini kemudian kita jumlah dulu. Baru kita kalikan dengan pelarutnya. Nah, di sini ada penambahan pelarut. 500 gram. Berarti seribu per. Tadi awalnya 250 ditambah 500. Nah, dikali sama KB-nya. Oh iya, tadi KB-nya belum ada ya? KB-nya itu kita anggap aja berapa ya? KB-nya itu 1,86. Oke, berarti ini juga dikali 1,86. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya coba kita jabarkan. Oke, kayak gitu kita jabarkan perhitungannya. Oke, di sini kan ada nilai KB-nya yang sama kan ya? Ini sama, berarti bisa kita coret langsung lah. Karena sama. Nah, sekarang kita coba jabarkan satu per satu. Nah, kita bisa, kalau misalkan ini terlalu rumit, kita bisa jabarkan secara sederhana. Cari dulu delta TB 1-nya. Delta TB pertama, itu tadi masa si BACL2-nya itu kan 20 gram ya. 20,8 gram. 20,8 gram. Dibagi MRBACL2-nya 208 gram per mol. Nah, dikali. 1000 per 250. Oke, kemudian faktor Pahnov-nya 3. Nah, kita nggak masukin nilai KB ya. Karena ini sama gitu. Jadi, delta TB yang pertama ada KB-nya. Delta TB yang kedua juga ada KB-nya. Jadi, kita anggap sama lah. Nah, kemudian delta TB pertama, berarti berapa nih? 20,8 dibagi 208, itu 0,1. Dikali ini 4. 1000 bagi 204, 4 kali 3. Berarti 12 dikali 0,1. 1,2. Derajat Celcius, tentunya. Nah, sekarang ada perbandingan nih. Delta TB 1 berbanding delta TB 2, itu tadi berapa? 9 banding 5. Oke, kita masukin ya. Delta TB 1 itu 1,2 derajat Celcius. Per delta TB 2, ini 9 bagi 5. Berarti, delta TB 2, itu berapa? 1,2 derajat Celcius. Kali silang, kali 5. Dibagi 9. Berapa nih? 1,2 x 5, itu kan 6. 6 x 9 itu... ...bagi 3. 2 x 3. Oke, delta TB 2-nya itu 2 x 3. Oke, ketemu kan? Nah, setelah ketemu, kita lanjutin ke perhitungan yang ini. Nah, yang ini. Masa BAC L2 dibagi MR x 3. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut cari delta TB 2. Oke, kita ingat tadi, 2 x 3 ya, delta TB 2-nya. Oke, tadi gimana remusnya? Masa... Masa BAC L2 dibagi MR BAC L2 dikali langsung faktor Vanhoef-nya. Ditambah... Masa KBR dibagi... MR KBR dikali faktor Vanhoef-nya. Oke. Kemudian dikali... Tambahan itunya, pelarutnya. 250 kan ya? Nah, tambahan pelarutnya 500 gram. Berarti dikali... Eh... Ayo deh. Nah... Faktor Vanhoef-nya kan udah disini. Oke, berarti ini berapa? Nah, misalkan kita anggap... Si... Masa KBR dan MR KBR itu X lah. Jadi kita bisa anggap kayak gini. Delta TB-nya kan tadi 2 per 3. Oke, terus masa BAC L-nya... 20,8 per 208 gram per mol. Dikali 3. Ditambah... Nah, ini anggap X nih. Berarti X dikali I-nya 2. Oke, gini ya. Terus dikali... 1000 per 750. Oke, kita lanjutin. Ini 2 per 3. Ini tadi udah ketemu kan ya? 0,1 kali 3. 0,3. Ditambah 2 X. Ini 1000 per 750. Itu... Kita sederhanakan. Jadi 4 per 3. Oke. Sekarang... Hitung. Ini 2 per 3. 0,3 kali 4 per 3. Berarti... 0,1 kali 4. 0,4. Ditambah... 8 X... Per 3. Oke, biar sama-sama... Bisa habis nih penyebutnya. Kita kali 3. Berarti ini 2. Sama dengan... 0,4 kali 3. Berapa nih? 1,2. Kemudian ditambah... 8 X. Berarti 8 X... Sama dengan... 0,8. X sama dengan... 0,1. Nah, tadi... X itu kan... Ini kan. X itu sama dengan... Masa KBR dibagi... MR KBR. Nah, tadi kan kita... Di... 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 Misalkan dulu gitu. X-nya itu 0,1. Nah, masa KBR-nya kan dicari. Kemudian MR KBR-nya tadi berapa? 119... Gram... Per mol. Berarti... Masa KBR... 0,1... Mol ya ini. Mol dikali... 119... Gram... Per mol. Berarti... 11,9... Gram. Oke, ketemuan. Oke, jadi gitu ya konsepnya. Konsepnya ini ditambahkan dulu di bawahnya. Nah, kalau misalkan ada penambahan... Itu kita tambahkannya di... Sini dulu nih. Jadi ini nyari dulu... Molalitasnya. Molalitas... Campurannya berapa? Nah, faktor Vanhoef-nya itu tentu saja. Di dalam mol masing-masing. Oke, seperti itu ya. Semoga... Bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati